Beginilah kronologi bayi di Amerika Serikat yang tewas Usai ditinggal ibunya liburan 10 hari Guys, seorang ibu di Ohio, Amerika Serikat bernama Christelle Candelario berusia 32 tahun Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat Akibat meninggalkan bayinya selama 10 hari untuk pergi berlibur Kejadian tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2023 Saat itu Christelle bersama teman prianya sedang berlibur di Puerto Rico dan Detroit Sedangkan bayinya yang baru berusia 16 bulan ditinggal sendirian di rumah Setelah pulang ke rumah, Christelle lantas menghubungi polisi Karena menemukan bayinya telah meninggal dalam keadaan dehidrasi ekstrim Petugas kemudian menemukan tempat tidur kotor dipenuhi dengan urin dan fesis Sang ibu kemudian mengakui bahwa putrinya itu ditinggal sendirian tanpa pengawasan Salah seorang tetangga menuturkan bahwa hal ini bukan kali pertama Christelle meninggalkan bayinya Selain mengalami kondisi dehidrasi ekstrim, bayi tersebut yang bernama Jailin Juga mengalami penurunan berat badan hingga 3,1 kg Dibandingkan dari kunjungan dokter terakhirnya kurang dari 2 bulan sebelumnya Guys, tahukah kamu? Dehidrasi merupakan kondisi ketika tubuh mengalami kehilangan banyak cairan di dalam tubuh Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh hingga dapat mempengaruhi fungsinya Tanda-tanda gejala dehidrasi pada bayi yang mungkin dialami adalah Mengatuk, memiliki titik lunak atau ubun-ubun di kepala Air mata bayi sedikit atau tidak ada ketika menangis Selain itu popok juga lebih sedikit basah Guys, menurut kalian apakah hukuman yang dijatuhkan hakim untuk Christelle sudah sesuai?